Sebelumnya dari kisah Pamkinai Naoko dan kawan-kawan berhasil kabur dari rumah sakit Irayama dengan bantuan Yuki dan detektif Matsui Mereka bersembunyi di sebuah vila yang berada di pulau Okinawa Sayangnya, persembunyian mereka segera diketahui oleh CEO Farus bernama Larry Hamdi yang mengirim tentara bayaran untuk membunuh Naoko Tanpa sepengetahuan Larry, Yuki telah mempersiapkan diri dengan berbagai senjata perang Masukan Farus yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Vladimir tidak menyangka kalau di depan mereka sudah menanti seorang pria besar dengan sebuah machine gun Melihat hal itu, Vladimir segera tiarap sehingga dia luput dari tembakan yang dilepaskan Babyface Seorang tentara berupaya menyerangnya dari belakang Tapi Babyface mengelak dengan sangat cepat dan mengempaskan dia ke udara menembaknya sampai hancur Karena Babyface terus-menerus mengunjani pasukannya Vladimir segera memberi perintah untuk meminta bantuan dari kapal perang mereka Tanpa dia sadari kalau Naoko Kirino, Sang Pam Kinai sedang berdiri di depannya dan langsung menikam layarnya dengan pisau Melihat kapten mereka dalam bahaya pasukannya segera bertindak untuk menolongnya Tapi kepala mereka mendadak pecah satu persatu Dr. Higa yang bertugas sebagai sniper mulai menembaki mereka sekaligus melindungi Naoko dari bahaya Aksinya ternyata membuat konsentrasi Naoko sedikit teralihkan sehingga hal itu dimanfaatkan oleh Vladimir yang langsung menangkap Naoko dari belakang Dia memaksa Dr. Higa dan Babyface menghentikan serangan karena jika tidak Naoko akan dibunuhnya Tiba-tiba dengan kekuatan supranaturalnya Naoko menciptakan sebuah ilusi yang mengubah dirinya menjadi seorang bapak tua Vladimir sangat terkejut melihat bapak tua itu ternyata adalah ayahnya dan secara spontan ia langsung meloncat ke belakang Kesempatan itu dimanfaatkan Dr. Higa untuk menghabisinya Melihat kematian Vladimir dan seluruh pasokannya Larry mengirim senjata andalannya Robot Spider Robot itu muncul di hadapan Naoko dan mulai mendekatinya perlahan-lahan Naoko yang tidak menyadari kalau bahaya sedang mengancam menganggap robot itu sangat lucu seperti seekor anjing sehingga dia ingin membawanya pulang Tiba-tiba robot itu langsung menembakkan lasernya yang melesat secepat kilat Tapi beruntung karena tembakannya itu mengenai pisau yang dipegang Naoko sehingga memantul dan memotong pohon yang ada di belakangnya Robot itu mulai menghujani Naoko dengan laser yang bertubi-tubi Tapi Naoko berhasil menghindari semua serangannya Meski diperlengkapi dengan sensor gerak Hal itu ternyata tidak cukup untuk melukai Naoko Karena Naoko sendiri memiliki mata yang sangat tajam yang dapat melihat laser yang ditembakkan padanya Kasuya yang bersembunyi di dalam vila hanya bisa pasrah melihat sang kekasih digumpur habis-habisan Sementara detektif Matsui sedang menenangkan asistennya yang histeris ketakutan Serangan robot spider meski tidak melukai Naoko tapi membuat seragamnya compang-camping sehingga dia melepasnya Anehnya robot itu terlihat sempoyongan dan gerakannya mulai kaku Bukan karena dia terpesona melihat bikini Naoko tapi robot itu ternyata kehabisan energi Karena sudah tidak berdaya Babyface selalu menghancurkannya membuat dirinya diomeli Naoko Dengan hancurnya robot spider Pertempuran tampaknya sudah selesai Naoko mulai menari-nari di antara mayat-mayat yang bergelimpangan Meski lega dengan keberhasilan mereka Detektif Matsui terlihat muram Karena bagaimanapun dia adalah seorang pendegang hukum Dan apa yang dilakukan Naoko adalah sebuah pembantaian Ketika mengetahui kalau Yuki ternyata menyiarkan seluruh kejadian di pulau itu menggunakan drone milik Farms Detektif Matsui menjadi sangat marah Karena hal itu membuat diri mereka terekspos ke seluruh dunia Tentu saja Yuki punya alasan yang kuat Dia ingin menjadikan Naoko semakin populer agar mereka mendapat dukungan publik termasuk para kriminal Karena musuh mereka bukan satu orang saja Melainkan sebuah organisasi besar yang didukung oleh negara dan militer Hanya dalam beberapa menit saja Video yang disebarkan Yuki mendapat jutaan penonton dan menghasilkan banyak uang Sehingga Detektif Matsui semakin mendidih kepalanya Karena yang dipikirkan Yuki ternyata hanya uang saja Katsuya hanya tersenyum sambil memandangi Naoko Dia gembira melihat Naoko yang dulunya sendirian dan suka dibully Sekarang mendapat banyak teman Bahkan sampai ke seluruh dunia Di Markats Farms Larry si Lobster hanya diam saja melihat robot andalanya musnah Sementara pengawal-pengawalnya seakan terhipnotis menyaksikan asli-aksi Naoko Tiba-tiba datang seorang staffnya yang melaporkan kalau sistem pertahanan mereka ternyata di retas Dan semua drone mereka digunakan untuk menyiarkan secara langsung kejadian yang terjadi Bukannya panik Larry malah tersenyum dengan ekspresi yang sangat aneh Dia membiarkan drone mereka di retas karena hal itu akan menjadi senjata makan tuan bagi Naoko Sementara Naoko menari-nari dengan perasaan gembira Dr. Higa dan Detektif Matsui sedang mengawasi kapal perang yang berlabuh cukup jauh dari situ Mereka berdua mulai berdiskusi tentang dunia yang dipenuhi para koruptor Bagaimana hukum dibelokkan hanya untuk kepentingan diri sendiri Dan bagaimana orang yang lemah akan dimakan oleh yang kuat Tapi dengan kehadiran Naoko yang berani mengambil tindakan untuk melawannya masih ada secerca harapan bagi dunia ini Sementara kedua orang itu bercakap-cakap polisi yang tak bernama itu datang membawakan sandwich Naoko langsung bergegas mendekatinya Tidak sabar menikmati roti yang berisikan daging sapi dari negeri Konoha dengan sayuran segar dan lelehan keju cedar yang menggoda Wow Polisi itu tersenyum kecil sambil mengingatkan Naoko kalau topengnya harus dibuka dulu sebelum makan Ketika Naoko mengangkat topengnya entah kenapa topeng itu tiba-tiba berlubang sehingga dia menjadi bingung Saat Naoko menengok ke atas polisi yang masih muda itu ternyata sudah tewas dengan lubang di matanya Detektif Matsui langsung panik dan memanggil namanya dengan sangat keras tapi sayang nyawanya ternyata sudah melayang Yoshimoto tewas akibat laser yang ditembakkan robot spider yang mendadak muncul dari dalam laut dan hanya dalam hitungan detik saja jumlah mereka meningkat sangat banyak Yuki tidak mengerti kenapa kehadiran robot-robot itu tidak terdeteksi padahal dia sudah meretas sistem pertahanan Farms melihat mereka sudah dikepung Katsuya memohon agar Naoko segera kabur dari situ sudah jelas kalau itu yang diinginkan Larry jika Naoko kabur dia akan mempermalukan dirinya di depan para fans yang sedang menyaksikannya dan secara otomatis membuat kepopulerannya menurun itu sebabnya Larry membiarkan drone mereka diretas tapi Naoko membalas tantangan Larry dengan mengacungkan jari tengahnya meski dipaksa oleh Katsuya agar segera kabur Naoko tidak bisa melakukannya karena para arwah yang ada di sekelilingnya seakan meminta Naoko untuk menghabisi musuh-musuhnya detektif Matsui dengan amarah yang menyala-nyala tidak peduli lagi dengan statusnya sebagai polisi dan meminta Naoko untuk membinasakan mereka semua sebagai balasan atas kematian Yushimoto Naoko membalasnya dengan tersenyum dan langsung menerobos ke dalam kerumunan robot-robot yang sedang menembakinya pertempuran itu disaksikan banyak orang dari belahan dunia mulai dari prajurit yang sedang berperang para yakusa otaku sampai pada seorang bocah yang dibuli Naoko menghindari serangan robot-robot itu dengan melakukan manuver-manuver yang eksotis di atas udara kedua pisaunya digunakan untuk memantulkan serangan mereka dia juga melakukan gerakan cepat dengan berlari ke sana kemari mengacaukan didikan mereka sehingga robot-robot itu saling menembaki satu sama lain sayangnya setelah bertempur habis-habisan dengan pasukan Vars ditambah tidak ada waktu beristirahat Naoko mulai kehabisan tenaga melihat hal itu Larry bersedih hati dan berkata seandainya Naoko memiliki badan yang kekar seperti dirinya tentu hasilnya akan berbeda meski begitu Larry malah memberinya dukungan untuk terus bertarung dan memaksa pengawalnya untuk ikut mendukungnya jika tidak dia akan membunuh mereka Saeko Roki merasa Larry sudah tidak waras namun dia mengakui kalau pria esentrik itu adalah seorang pebisnis sukses yang melakukan investasi besar-besaran ketika dia mendapatkan saham perusahaan Farms dia memulai program manusia supurnya dan mendanai pasukan militer rahasia meski Naoko sudah kelelahan dia tidak menyerap begitu saja Naoko berlari berkeliling untuk memancing robot-robot itu mengejarnya robot-robot yang mengejar Naoko mulai bergerombol menjadi satu kumpulan sehingga dengan mudah Dr. Higa dan Babyface menghancurkan mereka dengan RPG dengan trik itu mereka bertiga berhasil menghancurkan semua robot-robot spider tanpa sisa sedikitpun melihat Naoko dibantu oleh orang lain Larry begitu amat kecewa saking kecewanya dia memonyongkan bibirnya semonyong-monyongnya Larry berharap kalau Naoko mengalahkan robot-robot itu tanpa mengandalkan orang lain karena kelak Naoko akan menjadi seorang pemimpin sebuah pernyataan yang sangat aneh menurut Saikuroki apa yang sebenarnya direncanakan oleh Larry merasa kalau teman-teman Naoko menjadi penghambat rencananya Larry memutuskan untuk menghabisi mereka saat Naoko mendekati Babyface untuk merayakan keberhasilan mereka sebuah misil meluncur dan jatuh tepat di atas kepalanya tubuhnya hancur berkeping-keping menyisakan sebongkah kepala saja rupanya misil yang diluncurkan itu berasal dari kapal perang yang berlabuh agak jauh dari situ kapal itu menerima perintah dari Larry melalui sinyal di otaknya dengan sebuah chip yang ditenamkan di kepalanya Larry mampu memberi perintah dimanapun dia berada selain itu chip tersebut meningkatkan kecerdasan otaknya berkali-kali lipat menjadikan dia seorang manusia super jenius Naoko menangis terseduh-seduh meratapi kematian bayi kesayangannya melihat Naoko menangis Larry ikut-ikutan menangis juga seperti orang gila sembari meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya sementara sementara pulau itu dibombardi dengan misil Yuki menemukan sebuah file rahasia mengenai Naoko rupanya Larry sedang mengumpulkan berbagai informasi mengenai Naoko dan kemampuannya tiba-tiba dett machi muncul di belakangnya dengan kepala berdarah-darah dan memaksa Yuki untuk mematikan semua drone di saat Larry semakin menggebu-gebu menyaksikan penderitaan Naoko tiba-tiba monitornya mati ternyata dokter Higa mulai menghancurkan drone itu satu persatu dia mendatangi Naoko untuk menghiburnya dan memintanya untuk segera kabur dari situ tapi akibat ledakan yang terjadi di depan wajahnya Naoko kehilangan pendengarannya karena dronenya dihancurkan Larry memutuskan untuk meledakan pila mereka dengan satu perintah saja sebuah misil diluncurkan dan pila itu porak poranda Naoko begitu terkejut melihat pila dimana kasuya berada hancur di depan matanya dia langsung mendekati pila itu untuk mencari kasuya tapi dokter Higa berusaha mencegahnya karena ledakan dimana-mana sementara mengejar Naoko sebuah misil jatuh dan menghantam kaki kirinya sehingga hancur ketika Naoko semakin mendekati pila itu Larry melepaskan misil susulan sehingga pila itu benar-benar dilululantakan olehnya seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Naoko mengalami jok berat tubuhnya kaku tak berdaya pikirannya hampa dan emosinya seakan tenggelam melihat Naoko dalam keadaan seperti itu Larry mengucapkan terima kasih pada Saikuroki berkat idenya untuk mengendalikan Naoko maka dia merencanakan penyerangan itu dengan tujuan meremukan batin Naoko dengan kondisi Naoko yang sudah remuk jiwanya akan sangat mudah untuk mencuci otaknya menjadikan dia seperti anjing peliharaan sebuah helikopter dikirim untuk menjemputnya tapi sebelum helikopter itu sampai ke tempat Naoko sesuatu terjadi sesuatu yang membuat Larry terperanjat melihatnya terima kasih Terima kasih telah menonton!